Halo teman Bima ini Pwb Studios, hari ini kita akan belajar how to make a cat catching a mouse game with scratch kita lanjut ke tutorialnya jadinya di description down below ada link yang akan bawa kalian ke website ini website nya yang mega ini terus kalian bisa lihat disini ada yang gameover.spg kita tinggal tekan yang download dan dia akan loading di file sekalian terserah namain apa kita cuman tekan tombol save kita bisa cancel itu terus kalian bisa lihat sekarang udah ada gameover.spg nya di luar jadinya kalau kalian sudah dapat semua set nya kalian udah lihat ini udah ada di scratch kita tekan dan tombol create untuk create new project ini lagi creating project kalian bisa lihat jadinya step pertama kita delete dulu scratch cat nya karena kita gak butuh scratch cat nya terus di backdrops kita create aja backdrop yang simple select aja shade green segitu paling jadikan agak lebih gelap kita jadikan full screen jadikan terus ada line ini untuk yang leaf nya tinggal di ngelapin dikit aja kita udah bikin garis terus habis itu nyambung lagi udah garis terus di reshade mixture agak kecil terus disini bikin lagi kalian bisa lihat udah ada leave ini tinggal di copy paste disini copy paste tinggal di copy paste terus sampai udah lumayan banyak kalian bisa oh sorry gak sengaja di scale paste lagi paste lagi mungkin disini terus disini ini udah cukup banyak leaves ayo kita lanjut ke lesson nya oke jadinya yang kita lakuin kita choose sprite karena ini cat yang lagi catching oh sorry ini yang lagi mouse yang lagi cover dari cat nya kita akan cari mouse kalian bisa lihat disini ada mouse satu ini oh ya ini juga terlalu gede kita akan skill biar lebih kecil kalian bisa lihat ya sekecil ini ya mouse jadinya yang kita akan lakuin ya kita ambil one green flag click kita pertama go to xy dia agak kesini terus terus dia di looks dia akan go to back layer untuk masih dia di layer yang back terus kita akan show jadinya kalau misalnya kita hide gini kita mulai project nya dia langsung sorry seharusnya dia disini terus disini dia akan ke update sendiri kok kalian bisa lihat ya terus yang kita lakuin kita akan forever kita sebenarnya kalian bisa lihat go to mouse pointer tapi kalau kalian lihat dia belum ada efek ngambang jadinya kita bikinin efek smoothness yang kayak yang di lesson lalu jadi yang kita lakuin kita change x by kita ambil divided by the operators divided by 10 eh kok minus 10 kita ambil minus ambil mouse x minus x position sorry sorry kita ambil yang y version kita change y by ini kita duplicate eh ini dijadiin y position terus yang di sensing ini dia akan jadi mouse y jadinya kalau kalian lihat dia bisa ada efek ngambang dan dia bisa kejar mouse pointernya juga yang kita lakuin dia belum point towards the mouse pointer jadi yang kita lakuin di motion kita legal ambil block point towards mouse pointer jadinya kalau kalian lihat dia bisa gerak left and right juga ini cari name aja mouse biar nggak ada sorry gitu mouse gitu doang terus kita juga akan animate kalau kalian lihat di mouse ini ada mouse 1a terus mouse 1b kita akan bikinnya dia bisa walk jadi ini walk 1 ini walk 2 segampang itu guys terus di code sini kita akan when greenfly klik ambil di control kategori kita forever di looks kita bukan ambil 6 costume 2 kita akan ambil block next costume jadi dia forever akan berganti costume kalau kalian lihat dia bisa gerak gerak dan kayak tikus ya tikus kan bisa larinya itu lincah banget terus kayak keren gitu gimana ya oke kita akan lanjutin bikinin catnya karena dia masih kayak mau segini dia nggak bisa dikejar sama apa-apa jadinya yang kita lakuin kita akan choose sprite kita type cat terus kalian bisa lihat ada beberapa opsi tapi kita milih aja yang cat 2 ini jadi kita rename jadi cat biasa aja kita akan what the green flag kita akan oh ya ini size nya mungkin terlalu gede jadi kita jadiin oh mungkin 80 cukup nah itu ya kita one green flag kita pergi ke left side of the screen disini disini go to situ kita go to mana nih go to go to the back layer terus kita sorry ya guys kita akan show terus kita akan ambil reset timer untuk nanti biar kita juga kasih score kita ambil forever terus disitu kita akan move 9 steps terus habis itu kita akan point towards mouse jadi kalo kalian lihat dia mulai kejar mouse nya terus kita kalo misalnya ini di diemin kalian bisa lihat ada glitch yang terjadi kayak dia level right aneh gitu dan kita gak mau kalo dia lagi nyatuh spread nya dia langsung gitu jadi yang kita lakuin di control kategori kita ambil if touching kalo bisa liat disini bukan if touching mouse pointer if touching the mouse kita then di move kita move negative 9 steps jadi kalo kalian lihat dia gak terlalu kayak yang collision tadi kalo kalian bisa lihat kita gak dia langsung aneh gitu terus kalo kita pasangin dia bisa all fine juga kita akan bikinin game over dan kita akan bikinin score karena belum ada score dan cara untuk game over jadinya yang kita akan lakuin kita akan pergi ke mouse kalian bisa liat biasa di mouse ini kita akan bikin variable dulu yang ini make a variable score titik 2 spasi dia for all sprites kita akan pertama set score to 0 terus kita akan set score to round ini sangat penting sekali yang kita ambil round round timer kalo kalian bisa lihat 0 1 2 3 5 terus kalo misalnya kita nggak kasih yang round lihat dia kayak 0 point jadinya penting sekali kita kasihin round juga ini opsional kalian bisa timernya cuma kayak gitu kalo nggak kalian bisa klik 2 misalnya double click ya jadi dalam mode kayak gini aku lebih suka mode kayak gini aku mau drag di tengah situ juga yang kita belum kasih kita kan udah kasih score nih terus kita akan bikinin dia cara untuk lose jadinya kita lakuin kita akan choose a sprite terus kalo kita scroll terus ke atas kalian bisa lihat ini ada tombol upload sprite kita akan tekan itu terus kita cuman kita akan pilih yang pilih yang di game over game over .svg kalian bisa lihat ini game over kita akan bikin dia go to 0 0 oh sorry dia agak offset mungkin di drag ke sini ya itu posisi bagus jadi kita when click di looks first category kita akan go to front bukan go to back ya kita akan go to front terus kita akan hide karena kita gak mau dia show projectnya mulai terus kita akan lakuin di cat sekarang kita akan lakuin if tambah yang if touchy mouse lagi kalian tinggal right click dan duplicate kayak gini kita akan pergi ke events kita akan broadcast new message namanya loose mungkin tanda seru kayak gitu terus sekarang di game over kita akan when I receive loose kita akan di looks kita akan show dan di control category kita akan stop all stop all itu dia akan sorry ya dia akan stop projectnya jadi kalau kalian bisa lihat ada animation ada score ada cat yang bisa kejar mouse nya terus kalau kita loose langsung game over jadinya congratulations kalian barusan bikinin cat catching mouse game in scratch kalau menurut aku ini kayak tomen jerry jadi ini dinamain juga projectnya cat catching catching bukan catching catching mouse game terus kita akan tekan tombol yang save now terus kalau kalian lihat di my staff kalian bisa lihat disini udah ada projectnya cat catching mouse game juga kalau kalian lupa kita punya ada studio namanya project di komunitas pb scratch kalian bisa add project yang ini dengan tekan tombol add project terus juga kalian ada disini ada comment kalian bisa comment apa aja misalnya bima atau apa gitu juga di curators aku bisa curate kalian jadi misalnya kalau di comments kalian bilang bima boleh gak tolong curate aku terus di curators aku bisa tekan tombol yang invite curators dadah teman bima halo teman bima ini pb studios kalian sudah sampai ke end screen kalau kalian mau lihat video sebelumnya yang aku bikin tentang pb scratch kalian tinggal tekan tombol ini kalau kalian mau lihat playlist yang aku bikin tentang pb scratch kalian tinggal tekan tombol ini dadah teman bima